Kabupaten Lembang Kabupaten Lembang selain dikenal akan hasil produksi sayurannya juga dikenal sebagai penghasil susu sapi di wilayah Jawa Barat Hampir sebagian besar masyarakatnya berumata pencarian sebagai petani dan juga peternak sapi perah Usaha sapi perah di wilayah Lembang tidak sedikit yang merupakan milik perseorangan atau pribadi dengan berskala kecil Biasanya hanya memiliki 5-10 ekor sapi saja Salah satunya usaha milik Pak Alan ini Hasil perahan susu ini biasanya diantar ke unit koperasi atau ke produsen pengolahan susu di wilayah Lembang setiap harinya setiap pagi dan sore hari Meski kebanyakan susu sapi Lembang hanya didistribusikan untuk dijadikan bahan olahan minuman susu segar Namun di Lembang susu sapi juga menjadi bahan dasar dari salah satu produk olahan makan yang cukup dikenal di wilayah ini yaitu tahu susu Proses dalam pembuatan tahu susu tidaklah berbeda dengan tahapan pembuatan tahu pada umumnya Adonan bubur kedele disaring dengan kain tipis kemudian diperas guna memisahkan sari kedele dengan jasa ampas Air sari kedele hasil perasan inilah yang selanjutnya akan diproses menjadi tahu Proses selanjutnya adalah mencampurkan bahan tambahan berupa mentega, garam kasar, dan susu sapi segar ke dalam sari kedele Selain semakin memperkaya kandungan gizi pada adonan tahu penggunaan susu sapi ini juga berfungsi untuk melembutkan tekstur tahu sementara penggunaan merdeka agar tekstur tahu mengkilat dan menarik ketika sudah jadi nanti Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya adonan cair berulah diberi biang tahu dan diaduk hingga merata Sedikit berbeda dengan produsen tahu lainnya Unit usaha tahu susu lembang hanya menggunakan biang tahu dari hasil fermentasi sisa air perasan tahu yang telah didiamkan semalaman tanpa tambahan lalutan asam juga di dalamnya Biang tahu ini merupakan renet atau cairan asam yang akan mengikat kalsium yang terkandung pada sari kedelai dan susu sapi sehingga menjadi adonan cair penggumpal Proses penggumpalan inilah yang menjadi penentu keberhasilan pembuatan tahu susu Sari kedelai yang telah menggumpal harus disarik kembali serta dipres atau dipandatkan dengan ditekan di dalam cetakan supaya kandungan air di dalam adonan semakin berkurang Proses pengepresan ini setiap 30 menit sekali posisi adonan dibalik agar bentuknya padat dan rata Setelah adonan tahu dipadatkan sekitar 1 jam lamanya barulah tahu dipotong sesuai dengan ukuran Tahap akhir dalam proses pembuatan tahu ini yaitu proses perebusan dengan bumbu rempah agar tahu memiliki cita rasa dan nikmat saat disantap Olahan tahu di tempat usaha yang telah berdiri sejak tahun 2008 ini setiap harinya memproduksi 2 macam tahu yaitu tahu putih dan tahu kuning Pada proses perebusan, bumbu rempah yang digunakan cukup luas sederhana yaitu hanya garam dan bawang putih Namun untuk olahan tahu kuning ditambahkan kunyit atau kunir sebagai pewarna alaminya Adonan tahu direbus dalam larutan bumbu yang mendidih hingga matang dan siap dipasarkan Keberadaan rumah-rumah produksi tahu di seputaran lembang cukup memberikan sedikit pengaruh terhadap gedungan masyarakat di sekenarnya Namun siapa sangka bila limbah berupa ampas tahu ini dapat diolah menjadi salah satu bahan makanan yang cukup dipemari bagi masyarakat di seputaran lembang Masyarakat di sini biasa mengolah ampas tahu sebagai bahan utama bergedel serta pepes Untuk membuat ampas tahu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses pengolahan bergedel dari bahan kentang Awalnya, semua bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih serta kemiri dihaluskan bersama garam dan kunyit sebagai pewarna alaminya adonan Bumbu ini kemudian dicampurkan ke dalam adonan ampas tahu bersama dengan irisan daun bawang Setelah semua bumbu beserta adonan ampas tahu tercampur merata kemudian adonan bergedel dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil Setelah itu, barulah bergedel dimasak di dalam penggorengan Setelah diolah menjadi bergedel, ampas tahu juga diolah masyarakat menjadi pepes Adonan bergedel tadi biasanya dibungkus ke dalam daun pisang kemudian dikukus hingga matang Secara mencatat, olahan tahu mulai dikenal kepada masyarakat Nusantara kala itu oleh bangsa Tionghoa pada sekitar abad ke-10 Olahan berbandasar kacang kedelai ini banyak mengandung protein abadi dan mineral seperti kalsium, kalium, dan fosfor serta vitamin A, B kompleks, dan C bila dikonsumsi oleh tubuh Tak heran hingga sekarang jika beberapa masyarakat di putaran Lembang menjadikan ampas tahu sebagai olahan makanan alternatif yang cukup digemari